Nama saya Endi Rahendi, Jualan Jus. Nama saya Nur Yaman, pekerjaan Pak Jol. Pekerjaan Bapak mah, jualan ini aja lumayan basah. Namanya Pak Ijay. Alumi gimana? Ikatan alumi, jadi perkumpulan alumi. Oh, tahu. Ya, kalau sekali-kira suka pada main ke sini banyak. Kalau ikatan nggak ada. Nggak ada, iya nggak tahu. Ya, tahu sih bahwa ikatan alumi ITB itu ada gitu kan. Dari tahun udah ada dulu juga udah ada. Dari tahun udah tahu udah ada. Oh ya, ikatan alumi ITB itu ya udah pastilah manfaat yang banyak dirasakan pasti sama alumi ITB itu sendiri ya. Karena jelas dari alumni itu ya, dari alumni-alumni ITB itu udah banyak tuh yang jadi pejabat-pejabat ya. Bahkan mungkin tidak sedikit juga yang sudah bisa melahirkan kebijakan-kebijakan buat masyarakat gitu. Keadaan kan ada krisis gini, Neng. Kalau ada bantuan mau lebih baik gitu. Ya, berbagilah melihat yang di bawah lah. Kelihatkan sekarang kan banyak ya orang-orang yang membutuhkan atau gimana kan itu sih. Ya, mudah-mudahan jadi pemimpin tuh ya. Soalnya kalau ITB yang memimpin pasti jadi tuh ya. Ya, seandainya alumi itu tidak ada manfaat yang lebih besar gitu buat negara, buat masyarakat. Buat apa sih nama besar itu gitu ya. Ya, seandainya nama besar itu membawa manfaat yang lebih besar juga gitu ya. Nama saya Sugeng, asal saya dari Palembang. Itu di tahun 2010, saya dapat PHK dari perusahaan Kota Baru Parahianan. Nah, setelah di PHK dua hari, Pak Gembong mendengar. Saya dipanggil sama Pak Gembong. Diajak kerja sama Pak Gembong, tawarin. Saya mau. Perkenalkan, nama saya Ivan Bunadi. Saya dari Solusi Selatan. Ya, dari tahun 2000 kan. Waktu di Surabaya itu kan. Saya pas selesai kerja di Banyuwangi itu. Dua tahun kan. Pindah di Surabaya. Ya, diajak sama Pak Gembong semua. Perkenalkan, nama saya Juni. Asal saya dari Solusi Selatan. Kemudian pindah ke Bandung. Bertemu dengan Pak Gembong. Karena saya memang bisa membuka pabrik roti. Makanya Pak Gembong ngajak untuk kerjasama untuk bisnis roti ini. Kurang lebih saya dengan Pak Gembong udah kerja dari tahun 2010 sampai sekarang 2021, 11 tahun. Pak Gembong orangnya baik. Apalagi dengan urusan pendidikan. Contohnya, anak saya waktu tamat SD, masuk SMP, dibiayain sama Pak Gembong. Masuk SMA, sama dibiayain Pak Gembong. Sampai sekarang kuliah, sudah semester 4. Baik kok Bapak semua. Masuk SMA, saya bingung mau ucapkan itu, yuk, bingung itu, nak. Oh, dari Bapak semua, saya sudah kayak saudara aja sih, Pak. Karena saya kan lama tinggal di Bapak, di rumahnya Pak Gembong, lama. Di sini Pak Gembong itu baik, tidak sama karyawan aja, tapi sama keluarga karyawannya. Contohnya, keluarga saya, papa saya, mama saya juga diajak tinggal di sini. Saya kenal dengan Pak Gembong, ya semua yang kita ada kesusahan apa, selalu dibantu. Saya Ali Bagus, Antra Suantara, atau biasa dipanggil Ali. Alumni ITB, jurusan teknik teknologi atau perencanaan wilayah kota Angkatan 2001. Saya berprofesi sebagai pebisnis atau entrepreneur, diantaranya pada Sukabasal dan juga di karkat digital Pesokabolaan di lapangbola.com. Kebetulan waktu itu saya sedang mencari investor untuk bisnis saya di Bapak Jarang, dan beliau dengan sangat mudah membantu. Dan yang saya miss dari beliau adalah beliau sangat gampang dihubungi. Saya dan teman-teman pemain bola amatir di SCI ITB. Pesokabolaan ini sering mengadakan tur, sering mengadakan pernamen-pernamen, dan beliau selalu hadir di sana, atau membuka memberikan jalan ketika kita. Anetia ini sedang mengalami berbagai keguntuan atau kesulitan. Saya Chandra Marita Sari, atau biasa dipanggil Andra, alumni teknik industri ITB. Dengan program-programnya, saya yakin Gembong akan menjadi ketua ikatan alumni yang baik. Terutama program-program yang membantu para alumni untuk berusaha dengan modal kerja dan investasi yang diberikan. Ini sudah dilakukan oleh Gembong, dan saya ingat berhasil membantu teman-teman dan keluarga teman-teman alumni ITB. Saya mengenal Gembong berhubungan dengan kecintaannya pada seni. Gembong seorang pemerhati seni dan pecinta seni, sudah terbukti dukungannya dalam banyak kegiatan seni. Gembong bersama almarhum suami saya, Erlan Sibwaya, pernah bermimpi merancuk urusan Tara melalui skitsa. Berteman kelesakan untuk pengurusan kegiatan alumni berikutnya, kami mengorangnya. Saya Taufik Aditya Warma, alumni mesin ITB 1986, sekarang bertugas sebagai Direktur Kekembangan dan Produksi BHAE Samo Unik Altrip Pertamina. Pendukung kandidat nomor tiga, Satra Kempong Prima Jaya, sebagai seorang yang solider, punya passion dalam bidang energi, toleran terhadap kawan, punya network yang luas, orang yang independen, berupai dalam tantangan-tantangan yang dihadapi selama berkarir sampai dengan saat ini. Saya menunggu tiga program yang dia usung, Connecting the Dot, Alumni Finance Alumni, dan Indonesianisme. Harapan itu ITB harus jadi presiden, bukan saja harapan itu.